Alhamdulillah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih menggerakkan hati dan pikiran kita Untuk tetap terus berada di jalur yang benar Jalan yang lurus Jalan di dalam talabur Indonesia Alhamdulillah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memuji dan menyanjung Yang telah memberikan segala-galanya Terutama kemudahan Sarana, prasaran, dan fasilitas Bagi kita untuk tetap terus berdafakku Memperdalam pemahaman kita tentang agama Yang diturunkan olehnya Untuk khatamu anbiya iwal musyari Nabiina Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Sebab Kebahagiaan dan kesuksesan dunia Maupun di akhirat kelah Sangat terkait Bahkan terikat Dengan Semangat kita di dalam talabur Indonesia Ibadah yang Allah perintahkan Atas kita Memikirkan juga agama dan risalah Yang diputus dengannya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu semua akan terwujud dan kelaksana Dengan baik dan benar Apabila dikerjakan dan dilaksanakan di atas ilmu Ilmu yang bermanfaat Sekali lagi entah Tidak bisa terbayangkan Apabila Keinginan dan semangat kita Untuk talabur Indonesia itu Dicabut Salallahu alaihi wa sallam Dari hati-hati kita Betapa bersaking kehidupan ini Tanpa Semangat di dalam belajar Tanpa kering hati dan jiwa kita Tanpa ada Ekat yang kuat Untuk tetap terus Menelahat ayat-ayatnya Hadis-hadis nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Demikian juga Bimbingan dan nasihat para ulama Yang datang setelah beliau Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Malam hari ini kembali Kita Mendapatkan Anugerah dan karunia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Sesaat lagi insyaallah Kita akan mendengarkan Menyimat bersama Nasihat dan tausiah Yang akan disampaikan oleh Beliau Tawdillah Ustaz Adnan Hafidullah wa ta'ala Yang Telah berkenan untuk berkunjung Berziarah Kemahat kita ini Ma'adz al-sallam Beliau adalah Ustaz Al-Fadim Yang berda'wah Dan menyebarkan Tausih dan sunnah Di Manado Daerah Sulawesi Bagian utang Tentu jarak yang Amat jauh Entah Bagi kita Terbayang apakah tidak Sampai kesana nantinya Akan tetapi malam hari ini Beliau Sampai dan hadir Di tengah-tengah kita Maka insyaallah Malam hari ini Tausih dan nasihat Akan kita simak Dan kita dengarkan bersama Mudah-mudahan Apa yang Beliau sampaikan nantinya Bermanfaat Dan memberikan Sebab Datangnya berkat Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Alhamdulillah Maka Waktu Kesempatan dan tempat Kami serahkan Dan kami persilahkan Kepada beliau Hafiz Allah Wa ta'ala Saliha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Sangat mengembirakan Sangat mengembirakan Tentunya bisa bertemu dengan ikhwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Untuk kita Saling 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 Beri nasihat Memberi faedah Yang dimana dikatakan Rasulullah Sallallahu Wa jawat Mahabati Lumutazawiri Nafiyya Wal Muta Jalisi Nafiyya Wal Muta Zabili Mutabadili Nafiyya Wal Muta Zawiri Nafiyya Dan tentu ini adalah Kesempatan yang Bagus sekali Untuk kita Saling Mengingatkan Mungkin apa yang lupa Membetulkan Apa yang salah Allah Al-Usta'an Karena tentunya Siapapun Dan bagaimanapun Dia akan lupa Dan bersalah Allah Al-Usta'an Tentunya Disini Banyak Asyad Masya Allah Yang selalu Biasa mengajar Dan biasa Memberikan faedah Disini ada Ustaz 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 Banyak Masya Allah Kasar Al-Ustaz Semoga Allah S.W.T. Banyak Mereka-mereka Yang seperti ini Yang diharapkan Dunia bisa Menggerakkan Da'wah Dan mengajak Umat Untuk kembali Kejaran Allah S.W.T. Beranya Dari Ucapan Rasulullah S.W.T. Bila Sahagafan Sahagafu Kalau Engkau Diminta Untuk Memberi Nasihat Maka Silahkan Nasihat Juga Wicabaan Rasulullah S.W.T. Hadin Nasihat Agama ini Al-Nasihat Kulaliman Qalillahi Rasulihi Kitabihi Wali Aikmat Muslimina Wa Ammatihim Kanus Termasuk Dla Wujud Daripada Bukuwa Selama Orang Masih Mau Menasihati Dan Menerima Nasihat Menunjukkan Bahwa Disana Masih Ada Wukwa Kalau Tidak Maka Wukwa Sebenarnya Sudah Tidak Ada Lagi Tidak Ada Lagi Yang Menasihati Berarti Tidak Ada Yang Memungkinkan Kebaikan Dan Kalau Tidak Lagi Yang Menerima Nasihat Berarti Tidak Lagi Yang Mau Kebaikan Allah Al-Mustah' Fasbah Tun Bin Nirmasih Jekwan Disana Allah Subhanahu Kita Dipanggil Allah Subhanahu Mata'ala Agar Supaya Datap Berada Di Atas Jalan Lain Dan Ada Satu Nirmas Yang Ada Di Belakang Yang Kita Di Wanti Wanti Oleh Allah Subhanahu Mata'ala Menjaga Nirmasih Nirmasih Ukhwah Bada Iman Dan Ukhwah Ini Dibangun Tentunya Di Atas Iman Karena Selain Ukhwah Yang Dibangun Di Atas Iman Maka Ukhwah Hanya Sebatas Dunia Wiyah Sebatas Kehidupan Dunia Atas Atas Subhanahu Atas Atas Allah Orang yang Saling Mencintai Saling Menyayani Antara Satu Dengan Yang Lainnya Di Hari Yang Aklak Ata Menjadi Musuh Saling Mencaci Memak Melaknak Seperti Mereka Tala Subhanahu Sala Tullam Adah Selat Summat Lain Kukhtaha Yang Dulunya Mereka Mungkin Saling Menolong Saling Membantu Saling Membela Antara Satu Dengan Yang Lainnya Tapi Di Hari Kiamat Mereka Saling Melaknak Kalau Persaudaraan Yang Mereka Jalankan Itu Dibangun Di Atas Selain Daripada Aliman Wattakwa Saling Lekat Allah Subhanallah Adalah Jelak Yom Adalah Yom Adalah Yang Tetap Langgeng Persahabatannya Kuhuangnya Sampai Hari Sampai Masuk Mereka Kedalam Surga Ini yang Perlu Kita Jaga Tentunya Ukuah Ukuah Imaniyah Dan Islah Ni'mat Dan Ni'mat Tentunya Adalah Sesuatu Yang Kita Kita Bisa Mengambil Manfaat Dan Bisa Kita Berlezat Dengannya Islah Ni'mat Selamat Perkara itu Membawa Kebaikan Baik Artinya Apa saja Yang Kelihatannya Lezat Dan Mendatangkan Manfaat Tapi Kalau Tidak Mendatangkan Kebaikan Ukrawiyah Maka Itu Adalah Balik Apa Saja Yang Kita Rasakan Nikmatnya Di Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengelamatkan Nabi Di Hari Akhirat Maka Itu Adalah Malap Petak Jadi Termasuk Di antaranya Adalah Perafaudaraan Yang Dibangun Di Atas Kebatilan Atau Hanya Sekedar Hubungan Dunia Wiyah Saja Maka Sebenarnya Itu Bukan Kenikmatan Sebenarnya Bukan Kenikmatan Kenikmatan Itu Kalau Mengantar Kita Kepada Ketaatan Allah Subhanahu Matar Dan Menyelamatkan Kita Dari Adab Api Meraka Oleh Karena Allah Subhanahu Matar Mengatakan Bapak Wain Hina Dan Nikmat Yang Wiyah Tentarnya Ketan Subhanahu Wa Wajibur Nikmat Allah Yalaikum It Kuntum A'da Falar Baina Kuluh Nikmat Allah Subhanahu Ingat Kalian Ketika Kalian Bermusuh Antara Satu Dengan Yang Lain Ayat Ini Terungkat Untuk Aus Dan Hazrat Yang Dahulunya Mereka Saling Memerangi Antara Satu Dengan Yang Lain Dalam Tempo Yang Luar Biasa Lamai Dan Yang Lain Tentu Berkenaan Dekum Masyarakat Sayyid Kukwa Ingatkan Allah Subhanahu Assalam In Tentu Ma'ada Fala Baina Surubikum Fas Bakum Din Nirmat Ih Ikhwan Jadlah Kalian Dengan Nirmat Bersaudah Sayyid Dan Memang Allah Subhanahu Assalam Menyatakan Innamal Mubinuna Ikhwan Fas Baina Akwai Semuanya Orang Orang Yang Beriman Itu Bersaudah Walaupun Pada Asalnya Persaudalahan Itu Adalah Sekeraratan Antara Seseorang Dengan Yang Lainnya Dalam Masalah Darah Artinya Seibu Bapak Atau Seibu Atau Sebabak Kemudian Luas Pada Perkara-perkara Yang Lain Dalam Masalah Keyakinan Dan Agama Dan Yang Lain Orang Bersaudara Di Atas Sesuatu Sehingga Dianggap Bersaudara Maka Orang Orang Yang Terimanya Dianggap Bersaudara Karena Mereka Seiman Mereka Adalah Orang Yang Bertakwa Dan Mereka Orang Orang Yang Mengesahkan Allah Subhanallah Untuk Memperbaiki Antara Satu Dengan Yang Lain Karena Bukan berarti Kalau Dia Sudah Beriman Sudah Bertakwa Tidak 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 Yang Terkadang Berkeruh Persaudaraan Tidak 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 Jernih Tidak Tidak Persaudaraan Sudah Teruk Kabur Tidak Tidak Jernih Lagi Tidak Lagi Sama Seti Selia Kalah Sebelum Terjadinya Persengketaan Dan Tidak Biasanya Ditas Tidak Orang Yang Sudah Melakukannya Dan Menjalankan Sebelum Dia Ada Masalah Masya Allah Persaudaraan Luar biasa Hebat Bahkan Orang Belang Satu Sikat Rame Rame Masalah Muncul Sikat Sikapan Setelah Itu Damai Kembali Ulang Tidak Sama Lagi Dengan Ketika Awal Pertama Kali Tergores Goresan Goresan Yang Inilah Yang Nantinya Seandainya Mereka Beriman Dan Tertakwa Allah Subhanallah Ta'ala Allah Subhanallah Mencabut Nya Wana Zalama Fikul Dimin Gilit Ikhwan Ala Subhin Mutakhad Allah Subhanallah Kan Mencabut Gilin Rasa Dengki Rasa Tidak Senang Rasa Tidak Cocor Rasa Jangan Sebelum Mereka Dimasukkan Dengan Subhanallah Ke Dalam Surga Yang Allah Subhanallah Gabarkan Orang Yang Masuk Ke Dalam Surga Berhadap Hadapan Karena Orang Yang Saling Membenci Saling Membelakai Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Jangan Saling Membelakai Oleh Karena Itu Allah Subhanallah Menyifati Orang Orang Yang Masuk Dalam Surga Bawa Mereka Apa Alah Surrin Mutakad Diatas Dipan Dipan Mereka Berhadap Hedapan Satu Kantum Mereka Bawa Al-Fatih 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 Maka Yang Namanya Uhu'ah Tentu Fadilahnya Ma'ruf Banyak Sekali Barak Allah Walaikum Uhu'ah Ini Manfaatnya Faidahnya Fadilahnya Luar Gia Sebanyak Banyak Sekali Manfaatnya Fadilah Diantaranya Bahawa Allah Mencintai Mereka Sebab Bagaimana Dalam Halis Kita katakan Zalif Wajabat Mahabati Diantaranya Bahawa Mereka Orang Orang Yang Dilindungi Oleh Allah Subhan Allah Dinau Oleh Allah Subhan Allah Subhan Assalamualaikum 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 Juga Kata Rasulullah Assalamualaikum dimana orang-orang yang saling mencintai pada hari ini aku naungi mereka dimana hari ini tidak ada naungan kecuali naungan kata Rasulullah maka perlu kita punya ukuah kita pernah rap antara satu dengan yang lainnya dan jangan membuat musytila antara satu dengan yang lainnya khususnya para pelajar dan para doa mereka adalah orang-orang yang nyata kata Rasulullah ini khusus untuk para mubalik kata Rasulullah ketika memutus mu'an Abu Musa Al-Syari ke Yaman untuk berda'wah dinasihati agar supaya keduanya saling tolong-nolong bantu-membantu saling memudahkan dan jangan mempersulit para doa kalau mereka bersatu hati melangkah untuk menyusung dan mengusung dakwah ini maka insyaAllah banyak yang bisa dilakukan kebalikannya kalau tidak ada kesatuan hati untuk mengusahakan dakwah ini tidak ada istilahnya Rasulullah yang menjawab kata dakwah ini maka dakwah ini jalan di tempat kalau tidak mundur saya jalan di tempat kalau tidak mundur maka perlu tahu antara satu dengan yang lainnya Allah Allah saya khususnya untuk para 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 bagaimana kata Syekhun Amur Allah ketika beliau puji-puji Allah ya ku'an anah anah salib 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 ayat saya ini murid atau saya para temudus ilmu sama seperti kalian Allah Allah salah satu nasihatnya yang paling saya ingat khusus untuk para penentut ilmu kata beliau diantara syarat-syaratnya ketika beliau ditanya tentang apa saja yang perlu kita lakukan dalam penentut ilmu yang pertama dan nomor wahid setelah taqwallah tentunya adalah jalan betul masyajid jauhi muskilah dengan teman-teman kalau ada masalah dengan teman-teman mungkin masalah apa saja masalah apa saja akhirnya tidak lagi belajar tidak lagi menghafal tidak lagi kemudian juga tentunya dari faedah dan keutama faedilah saya ini persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ruang mereka adalah orang-orang yang diberi tempat dan kebutuhan istimewa saya mereka memiliki dan duduk di atas mimbar-mimbar syarih cahaya yang ditunggu al-ambiyah wa syuhada sampai para nabi nyiri dan para syuhada nyiri dengan kelukas saya kemudian tentu kita faham betul bahwa tidak semua orang bisa diajak berteman bertawan tidak semua orang bisa diajak untuk berkawan berkawan maka Rasulullah s.w.t memberikan contoh dan tuntunan untuk kita berteman bagaimana cara kita berteman dan berkawan mencari teman ini kata Rasulullah s.w.t setiap orang sesuai dengan agama saudaranya agama kawannya kebiasaannya wakaknya maka setiap orang yang melihat dan memperhatikan siapa yang akan diajak berkawan dan kawan inilah yang bakal menentukan yang bakal menentukan dikatakan siapa yang diajak diajak duduk bersama dengannya maka dia akan sama seperti orang yang diajak duduk itu maka berkawan yang diajak berkawan yang tentunya tidak semua orang bisa diajak berkawan dan dan memang rasulullah s.w.t menggambarkan dengan indah luar biasa yang namanya berkawan ini selamat menikmati 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 yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati sahabat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Atau membuat sakit hati. Sehingga. Karena kalau diajak bicara. Semakin ngawur. Walau lupa ingat. Kemudian yang. Kita tahu. Ucap-ucap orang-orang banyak. Barakallahu'alaikum. Tentang. Menjauhi para albidah. Kadian para mereka. Ucapannya. Sanyalah yusahibah ibni. Saya. Al-siyan. Saya. Sandainya anakku ini. Berteman dengan orang yang. Saya. Banyak melakukan maksiat. Kati otari. Jadi rampok dia. Saya. Hayrun min ayyusahibah. Saya. Agihim sahibah midah. Lebih aku kenangi dia. Sunni ya. Sunni. Dia. Selaku maksiat. Tapi sunni. Saya. Daripada. Saya. Ahli ayani. Ahli ibadah. Tapi juga. Selaku bidah. Atau ahli bidah. Saya. Sampai dibisah denikkan. Ini banyak sekali ucapan-ucapan keras. Di antara para ulama kita. Tentang masalah ini. Intinya. Tidak boleh. Berteman dengan para pelaku bidah. Atau ahli bidahnya. Kemudian yang terakhir. Sahib dunia. Sahib dunia. Ya ini. Yang kita kemani ini adalah sahib dunia. Saya. Segala sesuatunya diukur dengan dunia. Saya. Dan hati-hati terkadang juga. Saya. Mereka menampakkan. Menampakkan. Kesualihan. Hanya sebab untuk memperlancar apa? Urusan dunianya. Saya. Menampakkan kesualihan untuk memperlancar urusan dunianya. Maka. Perlu untuk kita. Hati-hati dengan apa? Dengan sahib dunia. Saya. Karena bikin capek mereka. Saya. Mereka ini bikin capek kita. Dan terlepas dari mereka ini lebih baik. Saya. Sahib dunia. Bukan orang falek. Saya. Sahib dunia. Saya. Ada pun orang falek. Dan banyak hartanya. Dan kaya raya. Nah apa? Untuk kita. Apalagi kalau dia memiliki ilmu. Kita simba ilmu. Dan kalau kita mendapatkan. Pemberian dari dia. Masya Allah. Dan ini susah. Dan jarang. Jadi kustarnya kaya raya. Kemudian ngasih ilmu. Juga ngasih. Kenapa? Masya Allah. Saya. Menurut-menurutnya banyak. Sepertinya. Dia juga ngasih. Makanan. Dia juga ngasih ilmu. Jarang-jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga para ulama kita. Mengisahkan tentang. Seseorang yang keluar. Dan para ulama keluar bersama dengan murid-muridnya. Keluar untuk mengantar jenazah. Mereka melewati kelompok anjing. Anjing ini dalam keadaan. Tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Masya Allah. Mereka bermain. Lihat. Ini anjing bermain. Akhirnya. Se. Jadi. Sambil gulat-gulat. Kejar-kejarah. Ini ada yang menunjukkan tentang kegembiraan mereka. Se. Berangkat. Se. Sambil mengingatkan. Ini Masya Allah. Ini anjing. Kota terbagusnya. Aslak. Di antara mereka. Se. Begitu mereka pulang dari. Mana? Dari mengubur jenazah. Ternyata. Di tempat anjing tadi. Sudah ada jifah. Sudah ada bangkai yang dibuang oleh orang. Ternyata anjing yang mencari aku. Eh. Sudah saling menggigit antara satu dengan yang lainnya. Saling mencakup antara satu dengan yang lainnya. Dan saling menggonggong antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saling mengejak. Memperbutkan bangkai. Sehingga alim ini menoleh ke murid-muridnya. Selama dunia tidak ada di tengah-tengah kalian. Maka kalian masuk bersoda. Artinya. Jangan persodaraan kalian itu. Kalian bangun di atas. Masalah dunia. Kalau sudah ada di antara orang-orang ini. Sahil dunia. Maka persodaraan itu akan sebentar lagi pecah. Sahil. Karena dia bahkan rela untuk mengorbankan agamanya. Hanya sekedar untuk mempertahankan dunianya. Ingat. Rela mereka mengorbankan agamanya. Hanya sekedar untuk mempertahankan dunia. Bahkan dia tanazul dari sekian banyak. Sahil. Tanazul dia dari agamanya. Sahil. Sehingga dia melanggarnya. Dia dusta. Dia berkhianat. Dia harus ini. Adalah juga bentuk agamanya. Dan beliau melanggarnya. 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 Kapan-kapan dunia itu. Sudah ada di tengah-tengah kalian. Maka kalian akan saling memperebutkan apa. Merebutkan dunia itu. Sebagaimana anjing-anjing ini memperebutkan bangkai. Saling mencabar. Saling mencabar. Saling ini dan saling itu. Saling itu antar-tengah. Ketika belum ada dunia ini. Dan. Masih sederhana semuanya. Sekarang masih. Kekuwa itu sepat. Masih cermih. Masih ini. Tapi kalau ada kepentingan-kepentingan dunia. Dalam dakwah ini khususnya. Sehingga. Maka sebentar lagi. Kalian akan melihat. Perpecahan. Kita berharap semuanya. Berlaku ikhlas. Sehingga. Yang mengajar dan yang diajak. Yang mendakwah. Sehingga. Dan yang didakwahi. Yang mengajak dan yang diajak. Dan semuanya. Saya merasa memiliki dakwah ini. Jadi dakwah ini adalah. Ajar untuk ta'awun. Selalu menolong. Ajar untuk ta'awun. Saling bersaudara di atasnya. Saya. Bukan ring hijau. Saya. Yang kenapa yang besar. Kita menjatuhkan antara satu. Terhadap yang lainnya. Mengalahkan satu. Terhadap yang lainnya. Selamat berkata. Ini nasihat mudah-mudahan. Allah SWT. Saya. Memberikan kepada kita. Nirmat ini. Nirmat kukuh. Yang dibangun di atas. Iman. Dan takwa. Dan diri wal khair. Sampai kita diwapaskan oleh Allah SWT. Yang dengannya. InsyaAllah. Saya. Persaudara ini dilanggung. Sampai masuk ke dalam akhir. Saya. Yang dengannya. Yang dengannya. Yang dengannya. Kita masing-masing. Seolah-olah. Alhamdulillah. Dan kapal kemajus. Wah. Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.